Ganjar Pranowo terus mendorong pencegahan dini untuk mengatasi masalah stunting. Menurut dia, meski angka stunting di Jawa Tengah berhasil menurun, namun gerakan antisipatif harus tetap dilakukan. Ganjar kemudian memeriksa pos pencegahan dan penanganan stunting di desa Prampelan dan menemukan dua anak yang terkena indikasi stunting dan 21 ibu hamil yang kandungannya bermasalah. Ganjar bertekad akan terus turun langsung ke lapangan untuk memastikan pencegahan dan penanganan stunting berjalan optimal. Dia meyakini penanganan stunting harus dilakukan dengan serius. Salah satunya dengan adanya program Jatenggayang Ngincengwometeng atau 5NG, Jokawin Bocah dan Dapur Sehat atasi stunting atau dasyat. Melalui cara itu, Ganjar melakukan edukasi kepada orang tua juga anak-anaknya untuk tidak melakukan pernikahan dini. Tak hanya itu, Ganjar juga menggalakkan edukasi kepada remaja, khususnya remaja putri untuk mengonsumsi tablet tambah darah atau TTD. Kemudian untuk ibu hamil, Ganjar meminta asupan gizi yang diberikan seimbang agar kandungan bisa lahir dengan sehat. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.